Bapak Sukit ini adalah orang yang memiliki kekasan, keunikan. Terus ngitip gitu, ngitip, dari pintu itu. Kita gak sadar juga, kita kok tawa aja. Begitu di hati, ih Bapak gitu tuh. Wah, kamu kok tertawa, kok gak ngaca-ngaca gitu. Kehilangan ini maestro lukis realisme, naturalisme yang selama ini saya contoh untuk melukis. Wah, kok meninggal ya itu. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno beserta tokoh palawan nasional lainnya berjuang melalui pergerakan dan tumpah darah demi kemerdekaan Indonesia. Namun, tidak semua berjuang melalui pergerakan atau tumpah darah. Sosok ini memiliki caranya tersendiri untuk melawan penjajah demi kemerdekaan Indonesia. Pasuknya memang menyadari bahwa dia tidak bisa menjadi berjuang fisik. Karena tidak pernah mengaku bahwa dia takut senjata atau takut suara gemuruh atau itu saya tidak pernah bercerita terus terang dia. Tapi bahwa dia kemudian menggunakan kemampuan seni lukisnya untuk perjuangan itu jelas. Kuas dan kanvas menjadi senjata andalannya. Goresan cat minyak dan sketsanya menghasilkan lukisan yang memukau dunia internasional. Pada tahun 1949, Basuki berhasil menyempurnakan lukisan Pangeran Diponegoro di Den Haag, Belanda. Lukisan itu merupakan bentuk perlawanan Basuki terhadap Belanda. Contohnya di sana dia melukis Diponegoro. Diponegoro dengan lukisan yang besar, penuh dengan api, penuh dengan bara api. Itu adalah salah satu dia menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia meskipun di Belanda. Nanti kan beliau itu ikut berjuang tapi melalui lukisan. Karena biarpun tempatnya jauh di Belanda, bapak tidak di Indonesia. Tapi bapak ikut berjuang melalui lukisan. Contohnya Diponegoro. Usai kemerdekaan Indonesia, pria Flamboyan ini masih tetap berjuang. Ia kerap diminta hadir dalam pameran karyanya di manca negara. Termasuk melukis sejumlah petinggi negara seperti Ratu Belanda Juliana Lewis Marie Wilhelmina. Dia itu salah satu tokoh yang satu-satunya dari Indonesia waktu masa perjuangan tahun 40-an itu bisa minum teh bareng dengan Ratu Juliana yang notabene Belanda itu menjajah Indonesia. Kedekatan Basuki dengan Soekarno sering membuatnya diminta melukis berbagai lukisan. Keduanya pun memiliki kesamaan akan karya seni. Basuki juga pernah melukis Soekarno sebagai bentuk rasa hormat. Ya beliau suka cerita gini, saya senang kalau lagi melukis, melukis itu Bung Karno yang kasih ide. Pernah cerita gini? Pernah ya, Bung Karno lagi rapat. Terus udah kan, rali-rali. Pak Basuki datang, itu ditinggal. Rapatnya itu ditinggal, bentar ya, karena ketemu Pak Basuki dilukis. Tapi Bung Karno itu memang juga antusias sekali sama Pak Basuki, karena beliau senang lukisan juga. 27 Januari 1915, Basuki Abdullah lahir di kampung Sriwedari, Solo. Ia merupakan anak dari pelukis naturalis Raden Abdullah Suryo Subroto dan pebatik Raden Nganten Ngadisa. Basuki juga merupakan cucu dari penggagas organisasi Budi Utomo, Wahidin Sudirohu Sodo. Basuki kecil sudah mahir dan kreatif membuat sketsa wajah. Mahatma Gandhi menjadi lukisan pertamanya. Salah satu guru namanya, orang Belanda namanya Koh. Panggilannya Koh gitu ya, orang Belanda. Mengatakan bahwa Basuki ini punya pekat besar, mengambar. Jadi boleh ditegur, tapi tidak usah dihancurkan pelajarannya. Akhirnya Basuki dalam sekolahnya itu ya lancar lah bisa sekolah dengan baik. Meskipun Pak Basuki sendiri mengakui bahwa sesungguhnya dia itu jeblok. Tapi karena dia pandai mengambar, dia ditolong oleh pakatnya itu. Dan itu terbukti kemudian guru yang namanya Koh ini ternyata mengoleksi lukisan Basuki yang gambar-gambar kecil yang digambar di kelas itu. Dan Koh ini memantau Basuki sampai kemudian Basuki di Bandung. Dan Koh inilah yang mempernyatakan Basuki dengan beberapa pelukis Belanda di Bandung. Beranjak dewasa, Basuki juga suka menggambar tokoh legenda Nusantara. Seperti Antasena versus Gatot Kaca yang berhasil membawanya untuk mengenyam pendidikan di negeri Belanda. Selain itu, Basuki lah yang melukis Nyairo Rokidul. Sosok Nyairo Rokidul yang ada di benak kita pertama kali dibuat oleh Basuki. Sosok cantik dengan balutan kain dan perhiasan di leher seorang wanita dipercaya merupakan jelmaannya Nyairo Rokidul. Basuki mengaku sering bertemu dengan sosok misterius itu. Dia mengatakan bahwa pada satu hari, pada tahun 1933, ini menjadi tiba-tiba faktual ya. Karena ada tanggalnya segala macam. Pak Basuki itu pernah bercerita kepada Bung Karno waktu di Bandung. Dan Bung Karno waktu itu baru keluar dari tahanan Belanda. Kemudian Pak Basuki kebetulan dibawa oleh pamannya. Sosro Kartono tinggal di Bandung. Dan ikut dalam satu pameran di Pasar Malum Sar. Di situ ketemu dengan Bung Karno. Dia cerita, Pak saya pernah ketemu dengan Nyairo Rokidul. Bung Karno seorang yang rasional, seorang politik. Tiba-tiba diajak menuju ke klinik. Itu heran juga. Bung Karno bilang, ini kamu ini ya Pak. Klinik itu fiksi. Saya tidak percaya. Terus kemudian Bung Karno menjadi presiden. Pak Suki sudah menjadi pelukis hebat di Belanda. Ketemulah Bung Karno dengan Pak Suki. Masih ingat enggak dulu tentang Nyairo Rokidul? Mau ingat. Ingat memang itu bagian dari hidup saya, Pak Suki bilang gitu. Kalau kamu ingat, sekarang kamu gambar Nyairo Rokidul yang kamu ceritain dulu. Maka melukislah Pak Suki Nyairo Rokidul itu. Yang sekarang menjadi pelukis lukisan yang sangat terkenal. Basuki memang terkenal dengan gaya lukisan naturalisnya. Keterampilan Basuki melukis naturalis bahkan digadang-gadang menjadi yang terhebat. Di antara pelukis lainnya, bukan isapan jempol belaka. Banyak orang percaya hasil lukisan Basuki lebih indah dari objek yang dilukisnya. Jadi sensibilitas matanya, menangkap karakter manusia dan bentuk itu luar biasa. Dan itu diakui oleh akhirnya oleh guru-guru dia di Belanda. Tapi bahwa dia pandai meromantisasi objeknya menjadi lebih indah, menjadi lebih menggairahkan, menjadi lebih fantastis, imajinatif. Berbeda dengan kebanyakan pelukis lain, Basuki terkenal sebagai pelukis yang memiliki jadwal sehari-hari. Ia pun disebut sebagai pelukis Indonesia pertama yang memiliki sejumlah pegawai dan melukis di kantornya. Pelukis yang punya pegawai pertama ya Basuki Abdullah. Nggak kurang dari enam sampai tujuh pegawai di kantornya itu. Itu satu-satunya di Indonesia waktu itu. Ya kita studio, tapi seperti kantor. Jadi kita punya jadwal, oh Bapak itu hari ini kemana, hari ini kemana, jam berat. Itu, karena Bapak kan sering ke gedutaan, sering nanti ke menteri-menteri untuk melukis. Atau mungkin dipanggil untuk melukis kemana-mana. Jadi kita itu punya jadwal emang sudah. Jadi hari ini meeting di mana, hari ini kemana-mana, udah seperti kantor aja. Bertindak sebagai pelukis, Basuki kerap mengajak layannya bercakap-cakap. Ia menangkap kepribadian seseorang dari caranya tersebut sebelum menggoreskan kuas di atas kanvas. Basuki juga terkenal suka bercanda dengan klien maupun pegawainya. Humor dan candaan kerap ia lakukan ketika sedang bekerja. Ya itu cuma diantaranya itu yang seperti punya tikus-tikusan itu ya. Itu memang suka ngagetin gitu loh tiba-tiba kalau kita lagi apa, lagi kerja, lagi diem. Tiba-tiba, bapak keluar, terus huuuh gitu. Kita kaget semua. Kalau enggak tiba-tiba nanti, kalau kita udah lagi pecanda gitu, rame-rame gitu ya. Kita pecanda, udah ketawa tuh, dateng. Terus ngitip gitu, ngitip dari pintu itu. Kita enggak sadar juga, kita ketawa aja. Begitu udah nanti, ih bapak gitu tuh. Wah, kamu kok tertawa, kok enggak ngajak-ngajak gitu. Ayo, ketawa pak gitu. Itu sering begitu juga gitu. Terus banyak sih mak, ya. Kalau cocok-coknya bapak itu yang lucu-lucu banyak sekali. Kita suka, apa, ya. Pertawa tuh seri sama bapak itu. Sangat menyenangkan, ya. Sayangnya, tawa canda Basuki serta goresan kuasnya harus terhenti. Pada 6 November 1993, ia meninggal dunia karena dibunuh oleh perampok. Meninggalnya Basuki menjadi lonceng kesedihan negeri ini yang kehilangan salah satu maestro terbaiknya. Pagi-pagi masih jam 6 macam teratnya. Saya ditelepon jam pagi. Mbak Win, Ombas meninggal. Ditusuk begitu. Duh, saya kaget. Semalem baru pergi sama saya kok. Iya, mbak. Iya, tadi saya ditelepon, dapet berita begitu. Saya langsung, sudah langsung kemahadi dan langsung pergi ke sana. Padahal malamnya baru pergi dengan saya. Soringnya itu. Seperti biasa, bapak akan begitu. Ayo, Min, ke Gramedia. Cari buku B.J. Habibie kan. Karena beliau kan pasang lukisan, 8 lukisan untuk pasang di kantornya bapak B.J. Habibie. Kita cari buku-buku. Terus cari foto-foto dari situ untuk tambah-tambahan lukisan itu. Terus dari itu, beli buku. Banyak ke saya, Min, kamu pulang naik apa? Bapak, udah pak, saya bawa mobil kok. Bapak, saya anterin sampai depan mall untuk indah itu. Saya buka pintunya. Bapak masuk ke dalam pakai safari biru-biru. Masuk ke dalam, saya tutup pintunya. Saya bilang, pak, hati-hati ya. Itu kata-kata terakhir saya ke bapak. Makanya saya kaget waktu pagi jam 6 dikabarin itu. Pak Bapak meninggal. Kehilangan ini maestro lukis. Realisme, naturalisme. Yang selama ini saya contoh untuk melukis. Wah, kok meninggal ya itu? Tinggalnya tragis lagi ya, terbunuh. Sempat ini juga. Loh, ini nanti saya mencari contoh pelukis yang seperti ini di mana? Saya belum lihat pelukis-pelukis lain ada. Cuman yang udah terlanjur saya nempel dari kecil itu Pak Bas ini. Reputasi Basuki diakulih dunia internasional, terutama dalam keindahan melukis potret. Sejak itulah nama Indonesia menjadi satu titik pandang di Eropa bahwa orang Indonesia setelah Raden Saleh ada manusia yang harus dipandang gitu. Dan Basuki kemudian ditempatkan sebagai satu ikon dari dunia selatan. Ada karya dari orang dari selatan yang mampu mengungguli orang-orang Eropa. Pada saat itulah Basuki mulai dicintai oleh masyarakat Belanda dan Eropa. Sepulang dari Belanda, Basuki diangkat menjadi pelukis kerajaan di Thailand. Kemudian ketika di Thailand diangkat jadi pelukis kerajaan di Kamboja. Dari Kamboja diseret ke Filipina. Kemudian dibawa ke Singapura jadi pelukis di Singapura. Dengan begitu memang akhirnya Basuki adalah duta kesenian Indonesia untuk banyak negara. Meski telah tiada, Basuki telah berpikir jauh ke depan. Cita-citanya membuat museum menjadi jejak yang ditinggalkannya dan dapat kita nikmati sekarang. Rumahnya ia sumbangkan untuk negara demi museum yang dicita-citakannya. Begitu juga ratusan lukisan yang telah ia buat. Beliau itu kira-kira mau meninggal kurang berapa tahunnya. Beliau memang bilang begini, Aku tuh pengen sekali nanti kalau sudah aku gak ada, aku pengen punya museum. Supaya generasi muda itu bisa tahu dan bisa belajar dari museum. Bukunya juga banyak sekali Bapak itu rajin membaca. Saya akui Mbak. Itu udah sepuh tapi kita yang muda kalah. Makanya koleksinya buku banyak sekali. Bisa di museum. Nah, dia pernah berpesan gini. Saya sengaja membeli buku-buku ini supaya nanti ditaruh museum. Supaya generasi yang akan datang itu selain melihat karya saya juga bisa membaca, mempelajari buku-buku saya. Kan banyak Bapak, buku-bukunya banyak. Saya punya daftar ratusan. Pemerintah Indonesia menerima 123 buah koleksi lukisan yang terdiri dari 112 buah lukisan asli dan 11 buah lukisan reproduksi. Pemerintah juga menerima koleksi pribadi Basuki sebanyak 720 buah, ditambah buku dan majalah sebanyak 3.000 buah. Kalau saya lihat perkembangannya cukup pesat ya. Dari sisi gedung. Kita memiliki dua gedung. Ini gedung yang pertama nih. Ini adalah gedung di mana Pak Basuki menghibahkan rumah beserta lukisan koleksi pribadinya kepada negara. Ini gedung pertama nih. Kemudian karena dahulunya ini rumah pribadi, dipungsikan secara maksimal sebagai sebuah museum. Tentunya kan kita mengalami keterbatasan ya. Terutama dalam hal penataan koleksinya. Jadi wah berusak banget gitu. Terutama dalam hal penyelenggaran kegiatan-kegiatan, kita terbatas jadi suka ngeluh gitu ya. Nah Alhamdulillah di tahun 2008 kita berhasil membeli lahan sebelah yang menjadi gedung museum kedua. Dan tahun 2016 selesai pembangunannya, selesai juga penataan. Selain lukisan, koleksi Basuki dirawat dengan penuh perhatian oleh pihak museum. Bekerja sama dengan Badan Konservasi DKI Jakarta dan berbagai narasumber, pihak museum selalu menjaga keaslian dari karyanya. Kita merawatnya sangat hati-hati mas. Karena terutama lukisan ya. Tidak bisa semua orang untuk melakukan perawatan. Itu harus orang yang ahli di bidangnya. Kita sejauh ini bekerja sama dengan Balai Konservasi DKI Jakarta. Dan juga mengundang narasumber yang memang ahli dalam lukisan. Dan juga setiap harinya kita ada pemeliharaan rutin museumnya. Dan juga hari Senin kan libur tuh, museum tutup. Nah itu kita bersihkan museum, koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Sejauh ini koleksi yang ada di museum Basuki, kita monitor terus gitu ya. Baik itu dari tangan jahil, maupun dari serangga. Dan juga dari sengatan kita mengatur kelembaban dari museum ini. Mudah-mudahan jangan terlalu panas, jangan ini. Makanya kan ada pendingin ini gitu. Oh ada. Jadi kita setiap tahunnya ada konservasi ya. Itu yang kita konservasi ada lukisan, koleksi pribadi beliau. Bahkan juga kita melakukan fumigasi koleksi buku yang dimiliki oleh Pak Basuki. Jadi dari gangguan hama ya. Terutama buku-buku Pak Basuki tuh, wih, buku yang luar biasa, yang langka lah dalam berbagai bahasa gitu mas. Iya. Ya itu makanya saya punya inisiatif dulu dan ternyata disupport sama musim Basuki Abdullah untuk membuat konten-konten yang bersifat edukasi. Kalau perlu bikin maskotnya Basuki Abdullah waktu kecil, saya punya banyak gagasan untuk menampilkan visual yang lain seperti animasi, kalau bisa film, games, dan berbagai macam konten yang disukai anak-anak sekaligus untuk hiburan. Jadi gak cuman edukasi tapi hiburan. Karena anak-anak kalau terhibur dia pasti tertarik. Karena Bapak udah sering sekali diucapkan, pengen punya musim, pengen punya musim. Makanya begitu persenian musim itu udah selesai. Saya waktu itu datang, saya ikut senang lah Bapak punya musim. Jadi udah tercapai apa yang dititakan Bapak. Musim Basuki Abdullah itu, ya sebagai warisan untuk Indonesia, untuk generasi yang akan datang. Basuki yang memiliki caranya sendiri dalam berjuang, mengantarkan kemerdekaan Indonesia patut menjadi contoh. Sosoknya melalui hobi melukisnya sejak kecil, tidak hanya mampu mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan, namun juga kedamaian bagi diplomasi Republik Indonesia. Dan sekarang peninggalannya menjadi milik rakyat Indonesia. Basuki itu bagi saya, seorang nasionalis nomor satu, tidak ada lawannya. Bahkan sebelum meninggal, Basuki itu mewariskan dengan dalam akta yang resmi ratusan koleksinya dan rumahnya untuk musim di Indonesia. Basuki Abdullah itu merupakan aset bangsa. Kalau Pak Basuki itu bawa hadiah ya, hadiah untuk Indonesia. Saya berjuang untuk negara saya tidak pakai senjata, tapi senjata saya kebudayaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya berharap dengan munculnya film dokumenter yang mengenai Basuki Abdullah, pelukis yang sangat inspiratif ini, bisa mensimulasi para seniman-seniman kita yang jaman sekarang, yang lahir pada saat sekarang dan pada masa datang, untuk berkarya lebih bagus dan memiliki spirit seperti Basuki Abdullah. Meskipun tidak harus sama dengan Masih Abdullah, para seniman harus bekerja dengan spirit seperti itu sesuai dengan zamannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!